Sydney Group People, meski sempat berkarir sebagai seorang musisi, ternyata Desta belum ingin kembali ke dunia musik. Nah, seperti apa alasannya tentang hal tersebut? Berikut penuturannya. Setelah mengundurkan diri dari grup band musik di era 90-an klub 80s, Deddy Mahendra Desta, atau yang biasa di Sapa Desta ini, kini lebih memilih untuk fokus berkarir di dunia film dan presenter, dibandingkan dunia musik yang sudah membesarkan namanya. Pria kelahiran Solo 15 Maret 1977 ini, mengaku belum bisa membagi waktunya untuk kembali bermusik, karena disubukan dengan kegiatan syuting film dan menjadi host di acara Two Night Show. Seperti apa cerita selengkapnya? Simak liputannya berikut ini. Mau reading, reading film baru judulnya Assalamualaikum Beijing. Jadi, setelah sekian lama saya tidak pernah munjuk rupa di layar lebar, akhirnya dipercaya kembali. Karena kemarin juga sempat ada beberapa tawaran, cuma memang karena nggak jodoh karena waktu juga ya, karena beberapa kali juga memang ya sibuk lah, ada kesibukan-kesibukan kayak membawakan acara dan lain-lain. Memang kali ini jodoh banget atau kenapa akhirnya bisa ikutan di film Assalamualaikum Beijing ini. Sekarang ada stripping juga di net, ya kan. Nah, ada juga masa ternyata libur yang bisa digunakan untuk gue syuting ini, makanya gue bilang jodoh banget. Jadi, kenapa gue akhirnya bisa terlibat dalam film ini. Nggak, nggak lah. Ya, musik paling hanya segar hobi aja, kalau misalnya ada main-main iseng-iseng gitu, kenapa nggak. Ya, bukan nggak, maksudnya kalau musik itu sudah in my blood sebetulnya. Sudah di daerah saya. Jadi, kalau musik itu sekarang sekedar hobi. Karir di dunia musiknya ini udah enggak lah ya. Hidup ini kan kalau gue sendiri senang mencari tantangan baru. Jadi, kalau misalnya film udah tahu seperti ini, sebelumnya film komedi, sekarang tantangannya adalah film sedikit berbawah religi gitu. Terus, habis itu kalau musik udah pernah, ya mungkin nanti kira-kira musik religi atau apa, tapi kalau untuk nge-band-nge-band gitu udah lewat lah saya. Ya, untuk ngebangun satu band lagi, mulai dari awal kayak mistri, terus habis itu cari lagu, cari materi, segala macam, wah udah nggak, nggak apa ya, nggak kekejar gitu. Jadi, mending series di dunia yang sekarang lagi gue tepun nih, siaran dan juga host. Kita tahu banget kan sekarang jadwal dari desta itu super-super duper padat ya. Stripping loh. Betul. Jadi, memang mungkin kalau pun ingin kembali ke dunia musik, mungkin terbentur masalah waktu gitu kan. Tiap pagi, tahu nggak saya, tiap ke kantor sebelum entertainment news gitu ya, saya selalu dengerin siaran radionya dia sama Niktagina gitu, jadi memang kayaknya agak sulit sih. Udah siaran, terus syuting juga kan untuk program talk show-nya, belum lagi ini main film, dan sekarang udah ada buah hati, jadi ayah juga... Meskipun drumnya banyakan midinya ya. Duk, gitu-gitu-gitu doang, tapi ya nggak apa-apa ya, itu pilihannya dia untuk sekarang fokusnya sama dunia presenter, jadi penyiar, dan juga jadi pemain film, nggak apa-apa ya, mungkin ntar ada regenerasi dari musisi-musisi berikutnya ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.